Ya teman-teman bonsai ini ada resep satu Buat dari Bang Dikin ini Buat teman-teman Ini sekarang kan dari kastar lagi susah Memang banyak teman-teman lagi bingung di Bang Dikin Padai ada yang nanya deh Sahabat kita ya Terutama pencinta channel suka-suka Boleh bonsai Padai apa sih resep baru Atau mengganti dari kastar Selain dari kastar apa-apa yang kita pakai Dbdi Jaya Dbdi Hebat Dbdi Maju Dbdi Medah Dbd Dbd Halo sahabat bonsai, jumpa lagi dengan saya, Madi Suka di channel youtube, Suka-suka Bali Bonsai Apa kabar sahabat bonsai, seluruh Indonesia yang saya cintai, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun Oke sahabat, jumpa lagi, hari ini yang mana kita lagi bincang-bincang dengan sahabat dan rekan kita, Mas Dikin Yang mana beliau itu selalu mendesain-desain pohon-pohon baru, berinovasi baru, zaman dikini ya, salam dulu bang Salam bonsai, untuk teman-teman semua, penggemar bonsai, silahkan berkunjung di salon bonsai Nah ini kebetulan kita dapat, kita ada sebuah pohon elegan yang baru dikemas kan memang ya Ancuman saya lihat pohon-pohon ini selalu subur, jadi disini kita mau, apa ya, istilahnya sharing Buat dari Bang Dikin ini, siapa tahu ada tip-tip baru berkait dengan penyeburan pohon Karena saya dengar juga, beliau mempunyai media khusus berkait dengan perawatan pohon pikus Betul Di atas spot ya Ya Karena ini jarang nge-ground, beliau di atas spot Nah apa sih media yang pas dari beliau ini, khusus pohon pikus, pohon pikus saja atau yang lain bang? Semua pohon Semua pohon ya Khusus dan Viki saja yang berkurang sedikit daunnya Oh gitu, daun sengolnya ya Jadi disini kita akan bahas lebih mendalam, mungkin semoga berempat juga buat teman-temanku Yang khususnya punya programan di atas spot Nah medianya apa saja, selama ini kita kan menang pasir malang Iya, pasir malang ya Pasir malang ada Tadi Mas Dikin ini memang ada pasir malang, tapi ada yang lebih lagi Ya, satu Apakah itu ya Boleh Bang, sebutkan Boleh, boleh Apa aja Bang Saya pakai ini dicampur pakai daun-daun Itu yang jenis-jenis daun-daun kecil Oh gitu Ya, kayak daun lam toro, daun asem, bisa daun sengon gitu Yang paling gampang kan kita carikan daun sengon Berarti daun itu dijemur dulu apa basah-basah? Ya, dijemur dulu, nunggu kering dulu Oh dicampur itu Tidak ada campuran lain? Kering, nanti setelah kering kita campur dengan pasir malang Perbandingan Bang? Kalau untuk bikus, dua satu Oh, dua satu Pasirnya dua, daunnya satu Ada kotoran kambing lagi? Tambah lagi kotoran kambing sedikit saja, jangan terlalu banyak, karena panas dia Oh gitu ya Jadi biar nggak riskan ya di pohon itu Dan buktinya teman-teman memang seperti elegani, subur daunnya Lebat sekali Jadi memang medianya seperti ini teman-teman perhatikan sendiri Apa kita nanti praktekan Bang ya? Boleh Campur bisa ya? Siap Karena disini kita lihat teman-teman Ini sudah dicampur Jadi tidak begitu detail kita lihat daun sengonnya atau yang lain Nah disini sudah ditanam Untuk pohon elegani Nah disini campurnya memang beberapa kelihatan juga Ya Ya Abang ada stok ini nggak daun sengon? Ada Jadi teman-teman kalau bawa pohonnya ke sini, untuk ganti media bisa? Bisa Tetap terlayani? Tetap Antar jemput jalan Antar jemput Jemput bola Jemput bola? Nah jemput bola ini kan ada ongkos nih Oh ya Pengerjaan Ada ongkos lain lagi nggak untuk jemput itu? Itu tergantung si pemilik pohon aja Boleh dikasih? Ya boleh dikasih boleh nggak Kalau jemputnya di Glimano ke sini? Ya harus bayar Oh Ya teman-teman Tadi beliau ini bilang kan boleh Yang tergantung si pemilik pohon Tapi kalau jemputnya ada dengan pasal Glimano Harus bayar Oh harus bayar ya Kalau sini kerobohan kan nggak begitu Oh nggak ditung ya? Tapi kalau Glimano masih intung ya Udah per kilo-kilo ya Jarak paling dekat berapa? Berapa kilo nih? Paling dekat kena ongkos nih Ya kalau jarak 3-4 kilo kan nggak kena Kalau 5 kilo? Kalau 5 kilo sudah kena Udah kena ya? Itungan berapa itu? Ya anggap ada 100 ribu boleh Oh gitu Seikhlasnya aja Oh seikhlasnya Kalau saya kasih 20 ribu? Nggak apa-apa yang penting ikhlas 10 ribu? Nggak apa-apa Oh gitu beneran Tapi kan perasaannya nyari nasi Ya teman-teman Itu bincang sedikit dengan beliau Karena iseng-iseng tapi bermanfaat itu Artinya beliau ini ada transport juga Buat jemput Antar jemput Jadi teman-teman yang Yang sekiranya punya bonsai Tidak bisa ngangkat sendiri Udah disiapkan tenaga juga ya Udah siap Berarti one stop shopping Luar biasa Luar biasa Jadi langsung beliau bawa mobil sendiri Angkut bawa ke sini Mau ganti media apa? Siap Siap Kita cek dulu bang Ada medianya Oh boleh Siap Kita bisa praktekkan pencampurannya Boleh Teman-teman biar nggak bingung Oke Ini kita berbagi tutorial Semoga bermanfaat Siap Ya teman-teman Kebetulan di depannya ada Daun sengon Nah ini daun sengon Kita lihat dulu seperti apa daun sengonnya nih Nah ini daun sengon Nah ini udah kering Udah ada taikambingnya mau ya? Ya Ini sudah campur taikambing Campur taikambing ya Daun sengonnya Ini kalau biasanya sekarung berapa bang? Ini 50 ribu Sekarung Sekarung Nanti dicampur pasir malang Oh dicampur ini gitu ya? Ya Ini kan sudah ada taikambingnya Ya Gini indah Campurnya Ya yang kotor-kotor gini dibuat Perbandingannya bang? 21 21? Ya 21 Jadi pasir 2 Ya Daun sengonnya? Daun sengonnya 1 Oh 1 Tidak gantung mediannya Tidak gantung Ya Selama perawatan pohon Ada pengaruh gak? Adorama penyakit? Dak Kalau gini ya sebenarnya Kalau kita nyampur media Harus siap Itu loh Yang Kayak Obat apa tuh yang Kayak mana tuh? Ah furadan Furadan Ya Berarti media itu disimulkan Iya Sebenarnya kalau bikin media Campur furadan Tujuannya untuk? Untuk menghilangkan Ya membunuh semut-semut itu apa Iya Jadi kita gak usah Usah pakai surako Dan apa lagi Langsung Campur disini Iya Dicampur Secukupnya Kita mau nanam 1 pot Atau 2 pot Kita campur secukupnya Iya Untuk pengaruhnya Yang lain gak ada ya? Gak ada Untuk kesumpuran Iya Nah terus untuk Abisnya daun ini Berapa bulan? Wih Ini dalam penyatuannya Nanti kayak mau jadi tanah Sekitar 3 bulan 3 bulan? 3 bulan Abis 3 bulan Ganti lagi atau gimana? Tidak Ini udah bertahun-tahun Bisa sampai 2 tahun Untuk mengganti media Bagus juga ya? Iya Berarti yang Bang Dikin selama lakon ini Udah lama dong? Udah lama Mempertaikan media? Jadi akhirnya jarang ganti media Jarang ganti media Penghemat juga ya? Iya Sekarang apalagi sekarang Jaman sekarang Nyari Dekastar susah Benar Oh iya benar-benar Ya teman-teman bonsai Ini ada resep 1 Buat dari Bang Dikin ini Buat teman-teman Ini sekarang kan Dekastar lagi susah Memang banyak teman-teman lagi bingung di Bang Dikin Padai ada yang nanya deh Sahabat kita ya Terutama pencinta channel suka-suka Boleh bonsai Wadah apa sih resep baru Atau mengganti Dekastar Selain Dekastar Apa yang kita pakai? Ternyata kita dapat disini dari Bang Dikinnya Nah disini Bang Dikinnya mengasih resep Bahwa daun sengon ini salah satu pemecahannya juga Iya Campurannya karena daya tahannya lama banget Lama banget Berapa bulan Bang? Ini bisa sampai 2 tahun kita gak nganti media Oh semua pohon ini? Semua pohon Tanpa ada efek samping dari yang lainnya? Tanpa ada efek samping Berarti daun sengon lah pemecahannya kan? Kotoran kambingnya sedikit Yang itu utamanya pakai puradan tadi Untuk menjaga penyakitnya Penyakitnya harus ada puradan ya? Jadi puradan itu dicampur secukupnya 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 Biar cacing gak ada Semur gak ada Ya benar-benar luar biasa Nah disini ternyata kita dapat dari beliau nih Karena beliau udah mempertekan juga sekian puan beliau Yang pakai ini ternyata awet Bang Iya Nah itu saya nanam gimeng itu Dari kemarin sampai sekarang Tidak saya gundul Ternyata masih sehat ya Nah untuk penyelaman Penyelamannya kalau untuk ini Kalau tanaman sudah sehat Tetap dua kali Pagi dan? Sore Harus ngocor itu gak Bang? Ngocor Kalau sore jangan Gak usah gak usah sampai ngocor Pagi yang harus sampai ngocor Kalau daun sengon ini serap air ya? Serap air Bagus penyelamannya Berarti gak tersenat ya? Tidak Terobosan akar baru itu lebih cepat ya Karena akar paruhnya? Iya Kan gembur dia Gak atos Wih luar biasa teman-teman Jadi kita berbagi Tips disini Sama Bang Likin Karena beliau sekarang Untuk solusi Karena dekastar gak ada Hampir sudah gak ada Sudah susah sekali Sudah berapa bulan? Sudah sangat langka Ada sekitar 4 bulan 3 bulan Sudah gak dapat Sudah gak dapat Solusinya daun sengon Terus daun sengon dapat dimana? Ya kita harus ke kampung Nyari teman Untuk nyari daun sengon ini Iya Yang nanam-nanam daun sengon kan banyak Untuk solusinya Pupuk ya Ya teman-teman Itu tadi kita bilang Ada tambahan lain Bang? Mungkin Buat teman-teman Bang Untuk dari media ini? Itu aja sementara ini Belum ada penemuan yang lain lagi Belum ada Kalau ada penemuan lagi Kita bagi Siap Ya teman-teman bonsai Saya rasa itu Tadi berbagi Buat teman-teman Semoga bermanfaat Yaitu tentang Bagaimana Kita pengelolaan media Dengan daun sengon Yang merupakan Menjadi sebuah pupuk Yang luar biasa Yang membuat Puan-puan teman-teman Jadi subur Oke Saya rasa itu Bang Nikit Terima kasih Siap Ada tip-tip dari ilmunya Salam bonsai selalu Semangat Salam bonsai Semangat Satu jiwa Sampai jumpa